Nah, setelah tadi kita masukkan nutrisi ABmix dan pupuknya Ramuan Klinik Bahadukun, kita cek berapakah kadar PPM-nya. Sebelum kita masukkan, cuma 100 alias air biasa. Nah, setelah kita kasih nutrisi, sekarang jadi 700, artinya dengan tong sebesar ini, pupuk nutrisi yang tadi, kayaknya masih kurang, harus 2 buah agar PPM-nya bisa di atas 100. Nah, yang jadi masalah, kalau kita mencampurkan sayuran, sayuran yang sebulan-dua bulan, dengan tanaman seperti cabai yang batangnya lebih keras, Ternyata ada efek, si bayam ini batangnya ikut keras, karena saya mengoplos grandasil batang mungkin, porsinya banyak, sehingga bayamnya batangnya juga jadi keras. Ini bahaya, bisa gigi, bisa copot, gitu. Jadi, Alhamdulillah, bayamnya sudah saya pangkas. Nah, dapat seember, ini bahan untuk kita belajar bikin kompos. Biar enggak terkena hujan. Ya, kita lanjutkan besok hari. Apalagi ya? Nah, ini tanggal 5 Desember, kita akan lihat apakah cabai-cabai ini, setelah kita masukkan larutannya Mbah Dugun, akan lebih besar, melebihi ukuran tangan saya. Kalau masih kecil, berarti enggak ngefek, ya. Percobaannya cuma nutrisi AB mix dan pupuk cair plus grandasil. Kadang saya kasih NPK. Itu aja ramuan Maduranya. Dengan tamuan seperti itu, cabai-cabai, ya, ada sih berbuah, tapi soal ukuran, ya, beda lah sama yang udah level profesional. Ya, tinggal kita improvement-improvement, tes, kadar nutrisi dan sebagainya. Nah, insya Allah semuanya mudah untuk kita uji coba. Siapapun bisa, asal telaten, asal, ya, mengingat-ingat kesalahan try error-nya di mana. Nah, ya, tanaman kalau diperhatiin ternyata memberikan balasan. Balasannya yaitu tumbuh. Ya, saya dulu bukan dari keluarga petani, enggak pernah bercocok tanam cabai. Ternyata sekarang tiap hari memototin cabai. Oh, begini susahnya, ya, jadi petani. Apalagi yang nyawa. Waduh, siang malam kena hujan. Mari, mari. Permisi.